Intro Halo selamat sore Sobat Liga Satu Manya Saat ini saya berada di Lampung dan saya bersama rekan saya satu tahun yang lalu Sangat akrab dan kebetulan saat ini sebagai CEO di Badak Lampung Apa kabar Mas Bro? Apa kabar Mas Bro? Baik Alhamdulillah sehat Abang Marco, begitu saya manggilnya Dan kita tahu bahwa saat ini berseru di awalnya berubah nama menjadi Badak Lampung FC Nah kita harus tahu nih, apa sih filosofi di balik perubahan nama tersebut? Siap, jadi memang begituan tahun ini berseru setelah proses yang cukup panjang Akhirnya berseru kita putuskan untuk dipindahkan ke Lampung Dan menggunakan nama Badak Lampung FC Kenapa Badak Lampung? Karena memang di Lampung Gajah memang jadi ikon utama Lampung Dan sudah terkenal ya? Dan sudah terkenal Ada beberapa klub bola juga menggunakan ikon Gajah Karena itu kita mencoba sesuatu yang fresh Dan setelah kita analisa lagi ternyata Ada satu potensi kekayaan Lampung yang orang-orang mungkin belum terlalu banyak tahu Dan belum dipakai di publik Bahwa Badak Sumatera itu Badak yang cuma ada kurang lebih sekitar 60 di dunia 40-nya itu ada di Wai Kambas Nah jadi Dan setelah kita lihat Bentuk tubuh dari Badak Sumatera itu Lebih atletis daripada Betul, lebih kokoh ya Lebih slim tetapi beratnya tetap masih di atas satu ton Terus karakternya Badak Lampung itu memang fighter Tapi dia jago komunikasi Nah akhirnya kita pikir Wah ini cocok banget buat kita pakai Untuk jadi filosofi dasar daripada klub kita Ya kalau saya mendengar tadi itu visi yang sangat bagus sekali Nah sejauh ini seperti apa sih Keserusan manajemen terhadap Badak Lampung Apalagi ini di Lampung Yang netap ini disadari atau tidak Nantinya akan menjadi icon baru buat Provinsi Lampung Siap Ya kita dari awal memang selalu total dan serius Bagaimana kita menjalankan manajemen Best practice di manajemen sepak bola Memang kita bawa dan kita coba untuk pakai di klub ini Jadi dibalik teman-teman yang bermain di lapangan Ada pemain, ada tim ofisial Tetapi kita juga punya tim manajemen yang kita coba bangun Karena menurut saya di Indonesia Industrinya udah mulai tumbuh ya Tunggu sekali dan kita lebih concern lagi Kepada manajemen pengelolaan klub itu sendiri Nah kalau melihat sejauh ini banyak sekali pemain asal Lampung Yang justru bermain di luar Lampung Bahkan beberapa diantaranya kalau kita tahu sebat Bermain di klub-klub besar Betul Rencananya seperti apa? Target manajemen terhadap potensi pemain-main lokal ini Nah ada dua hal sebenarnya yang menjadi rencana utama kita Tentunya pemain-pemain asli Lampung Banyak bermain di luar itu sebuah bukti bahwa memang di Lampung nih Ada telenta ya Betul, banyak telentanya Tetapi karena memang lama sekitar 17 tahun Kita tidak ada klub di kasta tertinggi Nah akhirnya memang bukan hanya main di kasta tertinggi Tapi pembinaannya pun Walaupun banyak dilakukan terus selama 17 tahun ini Tapi mereka mungkin berpikir Kita habis selesai dari sini mau kemana? Nah langkah pertama adalah Beberapa pemain-pemain asli Lampung Memang kita coba dekati Untuk kembali bermain buat Lampung Sebagai ikon kita Tapi yang lebih penting adalah di yang langkah kedua Ya kita mau ciptakan lebih banyak lagi talenta-talenta muda Supaya nanti pemain-pemain besar itu lahir Mereka juga bermain di Badak Lampung Tapi akhirnya bisa bermain di luar dan bisa bermain di tim nasional Artinya akan ada satu semacam akademi gitu Pemain muda Yang nantinya akan diorbitkan Betul Dibesarkan dari akademi Badak Lampung menjadi ketum senior Seperti itu Betul, kebetulan di U16-U18 kita Itu 80%-nya pemain Lampung asli Kita bisa bilang dari angkatan pertama ini Kita cukup yakin akan ada pemain-pemain yang tumbuh Lahir untuk masuk ke Badak Lampung senior Dan bisa juga nanti akhirnya Saya yakin akan mulai masuk ke kompetisi Liga 1 Banyak bermain di klub-klub lain Terakhir Mas Blue Siap Saya melihat dan saya melihat secara langsung Bahwa banyak renovasi yang sudah dilakukan di stadion ini Mulai dari tribun Kemudian media center Ruang meskom Kemudian ruang-ruang stadion semuanya Bahkan ruang mendis Total biaya yang diperlukan sejauh ini berapa Jadi memang pertama ini memang menjadi bagian dari komitmen kita Untuk memastikan kita main di Liga 1 Ada hal-hal yang harus kita penuhi Tetapi lebih daripada itu Kita memang pengen menaikan level kita Sehingga di Lampung ini orang benar-benar sadar Bahwa ternyata serius loh mereka Sampai stadion aja di betul Kalau untuk biaya yang pasti memang gak murah Ya cukup lah mungkin untuk bisa beli mobil-mobil mewah gitu ya Tapi saya gak bisa sebutin berapa Oke terima kasih Mas Blue Terima kasih juga Sukses terus dan maju terus pada Lampung Terima kasih Sukses terus L.I.B Tidak 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 Terima kasih telah menonton